namun kejadian tersebut menjadi pengalaman berharga yang kemudian membentuk mindset saya dan prinsip-prinsip saya dalam berinvestasi sampai sekarang ini saya tuh suka kepo gitu tapi kepo terhadap corporate action ya corporate action terhadap strategi perusahaan lain perkembangan perusahaan lain gitu ya bukan kepo-kepo yang lain gitu kepo yang positif ini namanya Halo sahabat mirasat kembali lagi di program Hidden Masters kali ini bersama saya Ardina Glenda nah hari ini tamu kita super super spesial karena beliau selain tentunya nasabah mirasat sekuritas beliau pernah menjabat sebagai direktur utama di televisi swasta nasional belasan tahun sekarang dikenal sebagai investor saham dan juga operating partner dari East Ventures siapa dia? langsung saja kita sampai yuk Halo Pak David Audi Halo apa kabar nih Pak? I'm good, I'm good oke sehat ya Pak tentunya sehat banget oke nah belasan tahun di media swasta oke sekarang kita ngomongin soal investing dari awal investing tuh kapan Pak? saya tuh pertama kali belajar investasi ketika saya tuh berumur 18 tahun waktu itu saya kuliah di Australia dan mengambil jurusan finance nah pertama kali saya melakukan investasinya kan tadi belajar terus kemudian melakukan itu waktu saya umur 20 tahun waktu itu saya melakukan investasi dengan membeli saham-saham di bursa Australian Stock Exchange di tahun 1999 sampai 2000 ya di tahun itu oke berarti dari bujang dari muda memang tertarik ke dunia finance dan investasi kenapa boleh tahu? ya karena kan saya belajar mengenai finance terus kemudian saya tuh jadi senang gitu dengan investasi karena finance kan is about managing money mengenai investasi nah saya juga waktu itu lihat kan market lagi booming ya ya jadi saya waktu itu beli saham karena marketnya lagi booming banget ya di Australia waktu itu mau beli apa aja pasti naik gitu sahamnya jadi saya lumayan profit lah cuan gitu kan cuan beli saham untung gitu tapi kemudian di tahun 2000 sampai 2001 tuh market crash ya waktu itu dikenal dengan dotcom bubble bus ya jadi dotcom crash tahun 2000 sampai 2001 nah disitu saya tuh kehilangan banyak banget uang saya hampir semuanya tuh hilang jadi uang saya yang harusnya tadi ditabung tuh untuk biaya kuliah 3 tahun ke depan tuh habis semua ludes saya hampir 7 hari gak bisa tidur karena stress gitu kan namun kejadian tersebut menjadi pengalaman berharga yang kemudian membentuk mindset saya dan prinsip-prinsip saya dalam berinvestasi sampai sekarang ini oke apa aja tuh pak? jadi ketika saya tuh percaya ketika kita berinvestasi di saham kita tuh harus tahu apa yang kita beli gitu untuk supaya kita bisa mengukur potensi dan peluang dan serta returnnya yang kira-kira kita harapkan kita bisa dapatkan dari saham itu dan kita juga harus tahu apa yang kita gak tahu jadi supaya kita bisa mengukur resikonya tuh apa aja kira-kira downside-nya gimana karena kita gak mungkin mengetahui semuanya gitu dengan demikian mental kita tuh bisa siap lebih secara psikologis kita tuh bisa lebih siap dan tahu untuk mengambil keputusan di saat di situasi dinamika pasar tuh yang selalu berubah-ubah nah kalau kita bicara mengenai investasi di saham publik yang harus kita sadari itu bahwa sebuah saham dan perusahaan perusahaannya itu adalah dua hal yang berbeda jadi sebuah perusahaan yang memiliki fundamental yang baik itu belum tentu menjadi saham yang baik untuk diinvestasi apabila valuasinya udah terlalu mahal ya dan sebaliknya perusahaan yang fundamentalnya kurang baik itu juga bisa menjadi investasi yang bagus kalau misalnya harga nilai sahamnya tuh sudah di bawah jauh di bawah harga wajar gitu nah inilah adalah tantangan ketika kita berinvestasi di saham publik gitu gimana kita bisa mencari perusahaan dengan fundamental yang oke tapi juga dengan nilai saham tuh yang masih murah sehingga akan mendapatkan keuntungan karena walaupun antara valuasi saham dengan fundamental perusahaan di saat tertentu yang seperti saya bilang tadi itu berubah tapi in the long term tuh pasti akan sama jadi in the long term itu fundamental yang baik itu pasti akan terrefasi di harga sahamnya gitu dan di saat itulah kita bisa merealisasikan keuntungan oke jadi in the end the real lesson di market ya kita juga harus belajar tentunya kalau kita mau cuan begitu ya Pak oke nah berikutnya nih nah kalau kita ngomongin investasi sebenarnya siapa aja sih yang bisa investasi dan kalau mereka nih yang mau investasi itu kira-kira kapan bisa mulai Pak? kalau menurut saya itu semua orang investasi itu untuk semua orang semua orang tuh harus kalau bisa tuh paling tidak belajar bagaimana berinvestasi ya karena kenapa? karena kalau kita menaruh semua uang kita di bank ya cuma cash doang itu pada akhirnya tuh uang kita tuh akan nilainya tuh akan termakan dengan inflasi contohnya seperti saat ini kan inflasi ini lagi tinggi kan ya harga barang naik terus kalau uang kita cash, taruh di bank doang lama-lama uang itu nilainya makin berkurang karena barang yang kita bisa beli dengan uang yang sama itu menjadi lebih sedikit karena harga barang naik terus nah itulah kenapa kita harus belajar untuk melakukan investasi supaya kita bisa proteksi aset kita relatif terhadap inflasi gitu kalau misalnya mengenai kapan untuk belajar ya kapan untuk melakukan investasi kalau menurut saya tuh kalau bisa tuh secepat mungkin saya pertama kali belajar investasi melakukan investasi waktu umur 20 tahun sekarang saya udah mengajarkan anak saya untuk membeli saham dari sejak dia umur 14 tahun kenapa kita harus mulai lebih awal? karena gini, pasti di awal itu pasti kita akan melakukan kesalahan gitu jadi lebih baik kita melakukan kesalahan tuh waktu kita masih muda kalau kita misalnya investasi waktu masih muda kan pasti nilainya lebih kecil gitu kan jadi kalau misalnya salah rugi yaudahlah gak apa-apa gitu gak begitu besar lah ya gak begitu besar kalau misalnya kita udah tua gitu kan pasti asetnya akan semakin besar kalau salah nilainya juga akan semakin besar nah kalau masih muda kita salah juga itu kita masih punya tenaga punya waktu untuk supaya gimana kita bisa medirap bahkan kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan kita sehingga kita bisa menjadi investor yang lebih baik jangan sampai nanti salahnya pas udah tua gitu udah mau pensiun kan wah bisa repot itu malah jadi stres kalau nanti malah rugi ya Pak malah jadi stres gitu semakin besar proporsi dari pendapatan kita yang kita investasikan itu semakin baik ya tapi tentunya setelah kita memenuhi basic needs ya kan kita juga perlu untuk membayar basic needs nah di atas itu kita investasikan gitu tapi investasiin kannya juga harus yang benar ya jangan beli misalnya aset atau saham yang mungkin nggak jelas atau gimana gitu nanti malah duitnya malah hilang maksudnya kan bisa saham bisa obligasi atau bisa juga properti ya nah kemudian yang sering ditanyakan lagi oke kalau misalnya uangnya nggak cukup gimana misalnya uangnya pendapatannya itu habis untuk basic needs gitu terus nggak ada nggak ada uangnya lagi untuk diinvestasikan ya dalam hal demikian itu ya kita harus menabung gitu kita artinya kalau kita benar-benar mulai dari nol nih ya kita harus gimana caranya supaya kita bisa meningkatkan skill kita supaya kita pendapatan kita makin lebih tinggi gitu kita harus punya mindset bahwa kita ini dibayar bukan per jam tapi kita dibayar sesuai dengan nilai yang kita ciptakan you're not paid by the hour but you're paid by the value that you create gitu jadi dengan bekerja di jam yang sama kita bisa dibayar lebih tinggi gitu karena misalnya skill kita lebih tinggi nah gimana supaya bisa mendapatkan skill yang lebih tinggi ya kita harus belajar gitu kita harus investasi investasi kepada diri kita sendiri gitu ada pepatah bilang Warren Buffett yang bilang the best investment is to invest in yourself true ya terutama kalau sekarang dibilang investasi leher ke atas begitu ya Pak David ya bukan cuma leher ke atas aja badan juga harus sehat sih oke ya kalau misalnya apa leher ke atas terus badannya sakit-sakitan ya susah juga gitu oke luar biasa jadi Pak David kita nggak cuma harus sehat mental gitu tapi tentunya badan juga penting banget untuk sehat ya Pak ya karena ada orang bilang tuh health is wealth wealth is health gitu ya percuma punya uang kalau badan sakit-sakitan ada yang bilang kayak begitu gitu tapi tentunya sebelum kita bisa ngomong gitu terus punya uang dulu ya jadi berkesinambungan semuanya ya oke harus semuanya well balanced nah ngomong-ngomong soal karirnya Pak David nih denger-denger nih fantastis banget ya dan berapa belas tahun Pak di media Pak? dulu 18 tahun ya 18 tahun 18 tahun pernah jadi dirut juga nih Pak ya? iya pernah di media Nusantara Citra TBK oke MNCN mungkin ada yang tahu sahamnya nih ya gitu sebelumnya pernah juga di Global TV ya Pak? dulu pernah jadi direktur utama Global TV ya di tahun 2009 sampai 2014 5 tahun wow luar biasa jadi pengalamannya sebenarnya di dunia media nih udah begitu senior gitu ya sekarang di mana nih Pak? sekarang saya bekerja sebagai Operating Partners di East Ventures East Ventures itu sebuah Venture Capital jadi investor juga oke bedanya kalau Venture Capital tuh dia invest di perusahaan-perusahaan yang private bukan perusahaan publik hanya baru satu dari kita punya portfolio yang jadi perusahaan publik yaitu Gojek Tokopedia wow Gotoh ya yang lagi happening ya beberapa bulan ini nah dari media belasan tahun sekarang tiba-tiba di Venture Capital why the change of heart Niva? karena saya orangnya tuh memang suka investasi kan tadi kita ngomong mengenai investasi dari awal jadi walaupun dulu saya bekerja di perusahaan media saya tuh tetap melakukan investasi investasi gitu ya saya ngikutin perkembangan capital market gitu saya juga membekali diri saya dengan belajar mengenai investasi ya dengan baca-baca buku terus saya juga suka baca laporan keuangan perusahaan bukan cuma perusahaan MNC yang saya baca semua perusahaan emiten-emiten yang saya misalnya tertarik mau beli sampai saya baca tuh laporan keuangan ya karena saya kan lulusan accounting ya jadi kebetulan saya ngerti mengenai baca laporan keuangan saya tuh suka kepo gitu tapi kepo terhadap corporate action ya corporate action terhadap strategi-strategi perusahaan lain, perkembangan perusahaan lain gitu ya bukan kepo-kepo yang lain gitu, kepo yang positif ini namanya jadi karena saya suka belajar investasi terus kemudian pada suatu saat ini ada opportunity untuk saya bergabung ke East Venture ya saya senang karena ini juga investasi dan ini adalah investasi di private capital investing di private market Pak David 18 tahun kan kayaknya bukan waktu yang sebentar ya di dunia media nah pengalaman itu bagaimana membentuk diri Pak David yang sekarang? ya jadi bekerja di industri konten dan kreatif itu memberikan saya pengalaman dan kebiasaan untuk menganalisa tren-tren yang sedang terjadi di pasar makanya ada orang bilang kalau kerja di TV itu gaul gitu kan tapi itu maksudnya lebih karena ya dia tahu what's lagi going on karena itu memang pekerjaan dia gitu nah itu satu, nah terus kemudian industri media ini juga suatu industri yang sangat kompetitif karena seperti yang saya bilang tadi, tiap hari tuh mereka mesti berpikir keras gimana cara memperebutkan hati pemirsa terus dari segi advertising sales itu juga very kompetitif karena setelah memproduksi rating yang baik mereka juga harus tahu gimana cara untuk menjual dan menjual itu harus rebutan kue iklan sama media-media yang lain jadi memperebutkan budget klien gitu makanya kalau udah kerja di TV itu biasanya mentalnya tuh mental baja gitu nah sekarang di Venture Capital, East Ventures yang disebut-sebut nih sebagai salah satu venture venture teraktif ya di Asia Tenggara dana kelolaannya pun ga main-main sahabat Mirah Asad sekitar 1 Billion USD ya dan itu gede banget buat Venture Capital nah statistik ini kan banyak banget yang nunjukin kalau startup tuh mostly gagal ya Pak untuk East Ventures sendiri kunci suksesnya tuh apa sih? ya jadi kalau saya boleh sebutkan itu industri startup di Indonesia tuh sebenarnya sukses ratenya tuh bahkan lebih baik daripada negara-negara maju tau ga kenapa? karena kita ini kan, kita ini kan startup kita ini kebanyakan kan kita ngopi apa yang udah terjadi di Amerika gitu jadi contohnya sesudah Amazon sukses disana baru kemudian bermuncul lah itu Tokopedia karena dilihat oh di Amerika ada nih e-commerce Indonesia belum ada kita bikin gitu kunci daripada kesuksesan itu sebuah startup itu adalah kalau dia menjadi sebuah solusi bagi tantangan pasar yang udah ada jadi ini solusi teknologinya jadi bukannya dia bikin suatu teknologi terus dia mencari ini apa nih dipakai buat apa gitu kalau gitu biasanya tuh akan lama sekali oke jadi kita biasanya dianalisis dulu problem yang ada di society gitu ya kemudian diciptakan lah sih solusi ini that's why startup di Indonesia banyak yang berhasil begitu ya oke nah kalau East Ventures sendiri nih Pak yang terbaru investasinya ada dimana? ya baru-baru ini contohnya ya kita ada beberapa sih cuma mungkin contoh yang menarik misalnya dan di Indonesia juga itu baru-baru ini kita masuk berinvestasi di Ismaya Group pasti kan tau Ismaya kan? tentu ya itu kan dia ada cafe apa sosial ya tempat mengkrong anak-anak Jakarta lah ya Pak iya apa tuh namanya apa tuh yang grand Indonesia? social house ya? social house, sky lalu ada public market juga banyak public market terus ada people's cafe people's cafe jadi F&B retail gitu jadi sosial itu sebuah perusahaan F&B retail yang bergerak di itu F&B retail di lifestyle ya terus sama satu lagi event cuma kemarin pas lagi covid event itu tidak ada kalau mau tau eventnya apa salah satu contoh itu DWP Jakarta Warehouse Project gitu nah kita berharap dengan menurunnya pandemi dan juga pelonggaran daripada pengetatan mobilitas itu akan berdampak baik terhadap bisnis seperti Ismaya Group ini kalau ngomongin soal startup nih kan tadi kita bilang banyak startup di Indonesia menurut Pak David sendiri apakah startup di Indonesia itu nanti bisa menjadi leading atau renowned brand terutama secara global? saya percaya demikian bahkan sudah ada contoh juga ya jadi Gojek itu kan bukan cuma di Indonesia di Singapura, Vietnam dan lain-lain juga ada terus kemudian Traveloka udah lebih global lagi bahkan Traveloka kan online travel agency sebenarnya salah satu motto daripada East Ventures adalah from Indonesia to the world kami percaya banget bahwa perusahaan-perusahaan teknologi di Indonesia ini memiliki peluang dan kapabilitas untuk ke situ namun tentunya sebelum berekspansi ke negara lain dia harus menjadi pemenang dulu di negara sendiri supaya bisnis di negara sendiri ini bisa menjadi base base business model yang merupakan dia punya batu pijakan dan bisa juga kalau bisa sebelum ekspansi juga harus selain jadi market leader bisnisnya sudah stabil dulu sehingga bisa memberikan pendapatan dan sumber cash flow yang stabil untuk support dia punya international expansion gitu Oke Pak David kita tentunya berharap ya kedepannya brand Indonesia itu bisa banyak lagi yang go international dan denger-dengar nih Pak David itu juga salah satu member task force ya dari B20 Indonesia untuk digitalization Nah untuk B20 Digitalization Task Force ini tujuannya apa sih Pak? Pandemi membuat hampir semua bisnis untuk mempercepat akselerasi digital harus memiliki online channels karena kalau tidak akan sulit ya untuk bisa misalnya kalau UMKM untuk bisa berjualan namun walaupun akselerasi digital telah terjadi dengan kecepatan yang luar biasa karena dipaksa oleh kejadian pandemi tetap saja masih ada gap dan masih banyak PR yang harus dijalani untuk mencapai inklusi digital secara menyeluruh saat ini ada masih ada 31% daripada populasi di dunia yang belum memiliki akses 3G coverage dan bahkan 15% belum memiliki akses kepada listrik ya electricity coverage WeForum juga mencatat bahwa hanya 29 negara di dunia yang memiliki 100% penetrasi broadband hanya 29 negara saat ini Indonesia tentunya berada di posisi yang lebih baik dengan inklusi digital yang lebih baik namun kita masih harus banyak mengejar ketinggalan untuk mencapai 100% penetrasi tersebut nah untuk memastikan perkembangan tersebut maka B20 Indonesia itu bertujuan untuk mengidentifikasi komponen-komponen dari digital infrastructure yang diperlukan untuk mencapai inklusi digital B20 Indonesia itu berharap untuk berkontribusi dalam mempersiapkan Indonesia untuk sukses dalam digital ekonomi dan digital entrepreneurship oke luar biasa Pak David dan berikutnya nih ya kalau banyak banget orang itu di luar sana pasti pengennya jadi sukses gitu cuman kenyataannya seperti apa sih dan kira-kira nih kalau kita berkaca gitu sama Pak David pengalaman Pak David kira-kira prinsip hidup Pak David bagaimana sampai bisa sampai titik sekarang ini semua orang pastinya tuh ingin sukses semua orang tuh pastinya ingin berhasil dan menikmati keberhasilan itu tapi sayangnya tidak semua orang tuh bersedia untuk berkorban untuk mencapai keberhasilan itu kenapa? karena pengorbanan itu kan gak enak gitu tapi untuk bisa jadi sukses kan harus berkorban dulu gitu seorang bisnismen pengusaha misalnya mau merintis bisnis kan dia mau sukses kan nih ya dia harus berkorban dulu mungkin dia harus hidup irit-irit gitu terus dia juga mungkin karena dia belum punya anak buah dia ngerjain semuanya sendiri gitu itu kan sebuah pengorbanan namanya kalau mau gampang kan ya langsung aja kerja di perusahaan gitu kan kalau ini kan kalau misalnya kita ngomong orang yang mau usaha sendiri gitu terus seorang pegawai pun yang ingin sukses dalam karir itu juga harus berkorban dengan berusaha untuk gimana dia meningkatkan skillsnya dia gimana dia belajar hal-hal baru gimana dia membuat dia menjadi semakin lebih berguna untuk perusahaannya supaya nanti karirnya sukses itu juga sebuah pengorbanan nah kalau investor gimana investor yang ingin sukses juga harus berkorban ya dia harus banyak belajar dia harus baca tuh laporan keuangan itu kan tebal-tebal semua sebelum dia beli saham kebanyakan investor kan kalau beli saham beli aja dia mungkin dia nggak tahu isi laporan keuangannya dia cuma denger oh ini saham bagus beli gitu tapi kalau yang bener kamu harus baca tuh profit and loss balance sheet cash flow statement something notes to the financial statement dan itu kan makan waktu terus juga harus berkorban waktu untuk baca-baca rajin baca-baca research report ya dan harus mikir nih arahnya kemana gitu dan seorang investor itu juga mungkin harus ngerasain dulu kalau dia tuh rugi itu gimana rugi luar biasa gitu sehingga itu nanti menjadi dia punya pengalaman berharga gitu dia harus merasakan itu dulu jadi ada prosesnya supaya mentalnya segala macam juga lebih siap gitu kan what doesn't kill you make you stronger nah itulah prinsip daripada hidup pantang menyerah belajar dari kesalahan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi sehingga semakin tua semakin matang if you do what is hard your life will be easy if you do what is easy your life will be hard gitu nah bagusnya ketika masih muda itu yang hard-hard dulu gitu nanti supaya tuanya tuh easy easy jadi bersusah-susah dulu bersenang-senang kemudian tapi mesti diingat hidup itu juga harus dinikmati gitu jangan lupa untuk menikmati hidup jadi it is okay along the way to enjoy celebration gitu to do a little celebration supaya kita tuh tetap motivated gitu tetap motivated jadi setiap milestone kesuksesan itu setiap milestone kesuksesan itu perlu diselebrate tapi yang penting itu selebratenya kecil-kecil aja little-little jadi suksesnya gede selebratenya little gitu jangan kebalik ya suksesnya kecil selebratenya kegedean gitu jadi orang tuh jangan sombong ya karena kita ini cuma satu orang dari 8 miliar manusia kalau besok kita meninggal misalnya satu orang ini meninggal itu bumi dunia tuh nggak akan berubah bumi akan tetap berputar life will go on bumi akan tetap sama universe juga akan tetap sama nggak ada yang berubah jadi jangan memiliki ego yang ketinggian gitu karena kalau kita egonya tinggi sombong itu kita jadi nggak akan bisa belajar karena kita nganggap tuh kita udah number one yang lain tuh jelek gitu jadi kita makanya nggak boleh sombong supaya kita harus tetap humble supaya kita dan open minded ya supaya kita bisa terus belajar dan berkembang satu pertanyaan terakhir buat Pak David apa definisi sukses buat Pak David? sukses itu adalah diberkati oleh orang yang kamu peduli dan yang peduli Anda teman dan keluarga yang dapat memahami Anda dan Anda bisa komunikasi gitu jadi menurut saya itu kunci sukses itu apabila kita bisa membantu orang-orang di sekeliling kita kita bisa berguna untuk orang lain bisa berkontribusi ya dan bagaimana kita bisa bermanfaat ketika kita hidup bagaimana kita bisa memiliki relationship yang baik dan bahagia itulah sukses luar biasa Pak David thank you so much for your time today terima kasih sudah hadir di Hidden Masters dan tentunya sahabat Mereset sampai disini perbincangan kita bersama Pak David Audi jangan kemana-mana ya tonton terus Hidden Masters karena di episode-episode berikutnya kita masih akan mengundang masters-masters lainnya juga Pak David thank you so much thank you sampai jumpa lagi sahabat Mereset di episode Hidden Masters berikutnya dan goodbye hai sahabat Mereset jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah ini siapa master yang akan kita undang berikutnya di Hidden Masters jangan lupa untuk like share dan subscribe untuk terus menyaksikan kisah-kisah inspiratif dari para masters hanya di Hidden Masters sampai jumpa di episode berikutnya